Murkanya King Abdi ex-MasterChef, usaha kulinernya dihina cocok untuk hewan, kini lapor polisi. Amri Zal Nuril Abdi alias King Abdi, alumni MasterChef Indonesia baru-baru ini dibuat geram dengan oknum tak bertanggung jawab menghina usaha kulinernya. Diketahui, usaha kuliner bernama ceker bedes milik King Abdi yang menjadi sasaran ulasan negatif di Google. Hal tersebut membuat King Abdi melaporkan pemilik akun yang menghina kulinernya itu ke Polresta Malangkota. Didampingi rekan-rekannya, King Abdi membuat pengaduan resmi terkait pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik ke Satreskrim Polresta Malangkota pada Jumat, 27 September 2024, sore. Adapun tuduhan tersebut bermula ketika seorang pria pemilik akun mendatangi rumah makannya yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Jadi pria pemilik akun ini datang di rumah makan saya pada Jumat, 20 September 2024, sekitar pukul 19 lewat 45 WIB, kemudian ia memesan makanan dan seperti belum dimakan tapi langsung memaki karyawan saya. Jelasnya, Jumat, 27 September 2024. Tidak lama setelah itu, ia pun dikagetkan dengan adanya ulasan negatif di Google Review Resto miliknya. Dalam ulasan yang ditulis oleh akun Billy Gusteau, mencaci makanan yang disajikan di restoranya tersebut. Dalam ulasan tersebut diberikan penilaian bintang 1 dan dengan ulasan berbunyi. Jauh-jauh datang dari Jakarta katanya di Malang ada kulineran berandingan mantan MasterChef. Pas beli yang datang sayap ayam yang air ungkepannya disajikan juga. Katanya checker dan sayap rempah, di mana rempah-rempahnya cocok buat makanan hewan, padahal kepala checker sayap ayam kandungan kolagennya tinggi, tulis ulasan tersebut. Murka usai di fitnah, King Abdi pun sempat mengirimkan pesan kepada pemilik akun tersebut untuk memberikan klarifikasi. Namun akun tersebut justru tak menggubris permintaan King Abdi. Tiba-tiba pada Senin, 23 September 2024, ia didatangi beberapa orang yang mengaku teman dan kuasa hukum terduga pelaku. Mereka menyampaikan permohonan maaf serta menyodorkan langsung sebuah surat permintaan maaf. Tentunya ini kami tolak. Kenapa pelaku tidak datang sendiri dan menyampaikan ke kami? Malah justru membawa kuasa hukum. Ngakunya karena sedang sakit. Karena tidak ada etikat baik dan sekaligus sebagai warga negara taat hukum, kami datang ke Polresta Malang Kota untuk membuat laporan, tegasnya. Sementara itu, kasat reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Igusti Agung Ananta menuturkan pihaknya telah menerima pengaduan dari King Abdi.